Perasalnya, ia kerap disebut mirip dengan Renjun NCT Idol K-Pop lho. Semakin penasaran dengan sosok Ka Ari Ilham, yuk kita simak profil Ka Ari Ilham serta sederet fakta menariknya. Sederet aktor muda, pendatang baru yang muncul di industri hiburan berhasil menyita perhatian masyarakat. Ka Ari Ilham merupakan salah satu aktor muda yang banyak digemari. Ia mulai terkenal melalui film terlalu tampan yang diangkat dari cerita dalam komik webtoon dan bermain sebagai pemeran utama. Sebagai aktor pendatang baru, Ka Ari Ilham mampu bersaing dengan sederet aktor muda lainnya melalui kemampuan actingnya. Gak hanya bertalenta dalam acting, Ka Ari Ilham memiliki visual yang dapat menarik perhatian publik. Perasalnya, ia kerap disebut mirip dengan Renjun NCT Idol K-Pop lho. Semakin penasaran dengan sosok Ka Ari Ilham, yuk kita simak profil Ka Ari Ilham serta sederet fakta menariknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Profil Bernama lengkap Irham Nuran Harir, ia lebih dikenal dengan nama Ka Ari Ilham. Ka Irham lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 2001. Saat ini ia masih berusia 19 tahun. Perjalanan Karir Ka Irham mengawali karirnya pada tahun 2016 di film Super Puber sebagai Dito. Gak hanya pandai berekting, Ka Irham juga dikenal sebagai seorang DJ dan model. Pada tahun itu juga, Ka Ari menjadi cameo dalam film I Love You From 38,000 Feet yang dibintangi oleh Ka Michelle Judith. Setelah itu, Ka Ari mencoba untuk bermain di film berikutnya yang saat itu mulai menaikkan namanya. Sampai pada tahun 2019, ia bermain di film After Meet You sebagai aktor utama dan membuat banyak perhatian orang. Sejak saat itu, Karir Reck yang cemerlang dan banyak mendapat tawaran bermain film layar lebar hingga serial web. Fakta menarik. Sebelum menjadi aktor, di usia 14 tahun, ia merupakan seorang DJ yang tampil di berbagai event. Ka Ari merupakan aktor mulai talenta yang pandai bermain alat musik seperti gitar dan piano. Aktor yang memiliki pribadi sangat ramah kepada siapapun, terutama para penggemarnya. Saat bermain dalam film terlalu tampan, Ka Ari merasa kurang percaya diri. Namun, ia selalu berusaha melakukan yang terbaik dan berhasil menarik perhatian penonton. Mempunyai visual yang menarik membuat Ka Ari sering disebut mirip dengan Renjun NCT yang merupakan salah satu anggota NCT yang memiliki banyak penggemar. Nah, itulah profil dan fakta menarik tentang Ka Ari Irham. Sekarang kita cari tahu profil aktris cantik Kak Clara Benarit. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.